Lagi-lagi pencurian kotak amal terjadi di Magetan. Kali ini Masjid Baitus Solihin, Desa Jogetro, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan menjadi sasaran. Pelaku mencuri uang kotak amal dengan cara mencongkel atau merusak gembok kotak amal dan membawa kabur uang sedekah dari jamaah tersebut. Tidak puas merusak kotak amal, pelaku menggondol amplifier dengan cara merusak ruang yang ada di sebelah kiri tempat imam. Takmir Masjid Baitus Solihin, Bedo Andarto mengatakan, awal mulanya diketahui ada pencurian pada Sabtu sore kemarin saat ia hendak adhan asal. Tiba-tiba amplifier masjid tidak ada. Saat dicek kembali, kotak amal juga rusak. Namun uang kotak amal diperkirakan tidak banyak karena pada Jumat sehari sebelumnya uang sudah diambil. Pencurian ini tidak kali ini saja, sebelumnya juga sering terjadi. Apa yang hilang itu Pak? Yang hilang yaitu amplifier. Sama apa lagi? Sudah sama kotak amalnya di jebol, tapi tidak ada uangnya. Sudah diambil uangnya itu Pak? Ya diambil Jumat untuk Anu Kas Masjid, terus Sabtu di jebol tidak ada uangnya. Kalau pencurian seperti ini sering terjadi di sini Pak? Sering terjadi di kotak yang di depan ini dibuang di tengah sawah itu kemarin. Kalau kayak ampli itu, sering pernah kejadian juga nggak? Sering pernah dulu, tapi nggak tahu saya, itu kan takmirnya itu Mbak Suwar itu. Sebelum Bapak ya? Karena sering terjadi pencurian kotak amal masjid, pihaknya berharap pelaku segera tertangkap agar tidak ada korban-korban berikutnya. M. Ramzi, JTV, Magetan